Halo teman-teman, kembali lagi ke Guide Lies of Pee yang part kedua. Nah, setelah kita mencapai Hotel Krat ini, setelah berbicara dengan Antonia, Bolendina, Sofia, dan Eugenie, mari kita lanjutkan perjalanan kita ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk naik ke tangga sini. Nah, kita buka pintu yang ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita berada di area selanjutnya. Jadi kita sudah masuk chapter 2 ya ini. Kita berada di Elysian Boulevard. Oh, waduh-waduh-waduh, itu keretanya sudah hampir jatuh, terus ada yang lompat. Nah, Gemini sekarang bisa berbicara. Aktifkan dulu Stargazer yang ini. Buka Stargazer, lalu bicara. Pilih bicara dengan Gemini. Oke, jadi sedikit sekedar memperkenalkan bahwa Gemini adalah Guide kita ya. Jadi kayak partner kita lah di sini. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Terus kita tinggal turun ke bawah sini. Lalu, attack yang ini. Oh iya, mari kita coba menggunakan Legend Arm yang tadi. Jadi Legend Arm ini bernama Puppet String. Tujuannya untuk menarik musuh ke arah kita. Nah, jadi apabila teman-teman menemui ada satu gen kroyokan gitu ya, kita bisa tarik seperti ini ya contohnya ya. Kita bisa tarik satu musuh supaya kita bisa serang satu-satu. Tapi hati-hati karena Legend Arm itu pelurunya terbatas. Jadi kiri bawah itu ada di bawah tulisan Puppet String ada bar berwarna kuning. Itu adalah seberapa banyak peluru Legend Arm. Dibilang peluru nggak bener juga, tapi ya sudah lah, lebih gampang ya. Maksudnya di sini nama untuk mengisinya itu kita pakai barang yang bernama Legend Arm Bullet. Kita belum punya ternyata. Untuk menggunakan Legend Arm, kalau di kontroler Xbox kita pencet LT. Kalau di kontroler PS5 kita pencet L2. Jangan lupa ke sini. Ambil ini. Hati-hati ada musuh. Kalau di tempat sempit, melawan musuh, menyerang musuh, hati-hati. Karena senjata kita bisa mantul ya, teman-teman. Ada baiknya dalam game ini kita exploring karena banyak item yang berguna. Nah, seperti tadi, senjata aku mantul. Kena kotak ini tadi. Oke, kita dapat Throwing Cells. Throwing Cells itu adalah salah satu item yang bisa kita lempar untuk menyerang musuh. Jangan lupa buka peti ini. Dari peti ini kita mendapatkan LADA Frame. Jadi silakan equip itu karena itu lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya ya. Oke, lanjut. Heal dulu sebentar. Asah dulu. Jangan lupa selalu mengasah senjata kita sampai full. Lalu kita ke sini. Naik tangga ini. Nah, di sini area-nya tinggi. Kalau P jatuh, bisa langsung mati. Jadi hati-hati ya, teman-teman. Memang nggak enaknya kalau senjata yang nebasnya bukan tusuk, itu begitu. Jadi dia bisa ke sini dulu, bunuh ini dulu. Nah, ke sini. Ambil item ini. Turunkan tangga ini. Supaya kita bisa shortcut ya. Lalu ke sini. Jangan lupa ke kanan dulu. Ambil item di sini dulu. Nah, jadi Gemini Emergency Protection itu sebenarnya aku belum pernah pakai sih. Tapi kalau dari deskripsinya, dia bisa mengurangi. Jadi kalau misalnya kita mati, kan ergo kita ada di tempat terakhir kita mati ya. Kalau kita nggak ambil, dia akan berkurang. Tapi item ini membantu supaya ergo yang kita nggak bisa ambil tersebut tidak berkurang banyak. Tapi aku nggak pernah pakai sih. Terus ke sini. Nah, hati-hati di sini ada apa ya? Istilahnya mini boss. Nggak bisa ditarik. Pelan-pelan aja. Boleh gunakan Fable Arts. Heal sedikit. Nah, kita dapat Attribute Purification Ampule. Jadi Attribute Purification Ampule ini untuk menyembuhkan status Attribute. Jadi status Attribute itu ada empat. Overheat, Electric Shock, Decay, dan Corruption. Oke, hati-hati di sini ada musuh. Musuh-musuh di sini cukup sering sembunyi-sembunyi ya teman-teman. Sering suka nggak kelihatan. Suka keroyokan pula. Jadi perlu strategi untuk menghadapi mereka. Strategi urutan lah. Kita harus serang yang mana dulu. Nah, ambil item tersebut. Nah, jangan nyeberang jembatan dulu karena teman-teman lihat di situ ada musuh. Jadi, pancing dulu ke dalam sini. Karena dia ini tipenya tipe nusuk. Jadi cukup menyebalkan. Ya, seperti itu ya teman-teman. Bunuh dulu supaya lebih mudah. Nah, hati-hati di sana ada gunner. Jadi lari ke sini. Terus hati-hati di sini ada musuh juga tuh. Bunuh dulu. Nah, ambil itemnya. Dapat Sharp Pipe. Sharp Pipe juga salah satu item untuk kita lempar untuk mendamage musuh ya. lalu kita ke sini dulu. Lalu ke sini. Ambil itu. Electric abrasive lumayan. Nah, sampai sini. Terserah teman-teman. Boleh kita turun dulu ya. Turun dulu. Untuk mengambil item yang di bawah. Nah, di sini ada musuh. Ambil hidden moonstone. Lumayan untuk mengupgrade senjata. Buka pintu yang ini. Pintu ini akan membantu kita sampai ke Stargazer yang pertama. Nah, itu dia Stargazernya. Jadi, supaya kita nggak perlu kalau mati nggak perlu ngulang lagi jauh-jauh. Nah, gitu. Boleh save dulu supaya pole sales kita kembali. Oke, balik lagi ke tempat tadi. Kita masuk ke pintu tadi ya. Pintu ini yang tadi tertutup. bunuh dulu ini. Di sini musuh kalau nggak dibunuh kadang-kadang suka ngejar kita sampai jauh sekali gitu. Jadi, ada baiknya sih bunuh aja dulu. Oke, sepertinya di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, kita tinggal naik lagi ke atas. Oh iya, aku lupa level up ya. Nanti aja. Level up harus ke Hotel Kratsoalnya. Nah, ini tempat tadi ya teman-teman. Hati-hati. Oke, naik ke tangga ini. Hati-hati di sini ada yang suka melempar-lempar bola listrik. Tuh di atas. Jadi, segera bunuh yang ini. Terus menghindar dulu atau lari ke sini. Ini aku sering sekali mati sama yang menusuk gitu. Karena yang menusuk itu damage-nya nggak main-main ya teman-teman. Tuh. Dia, kalau misalnya tusuknya berkali-kali damage-nya itu terus-terusan. Kita bisa mati karena itu. Oh iya. Tuh. Kita kena electric shock. Kalau kena electric shock efeknya apa? Aku agak lupa. Oh, ngetah kan? Seperti itu. Oh, damage. Bisa tarik itu ke sini. Eh. Nggak bisa ketarik, Leng. Kena. Nyangkut di sini rupanya. Ambil item ini. Legend magazine. Nah, itu ya. Untuk mengisi legend. Namanya legend magazine. Ke sini dulu. Nah, kalau misalnya kita perfect card, dia akan patah weapon-nya. Ke sini dulu. Lalu ambil item ini. Jangan lupa buka ya. Baca surat ini. Nah, kita akan mendapatkan gesture bernama remembrance. Jadi kalau teman-teman ada yang mencari achievement untuk mendapatkan semua gesture, salah satunya dari situ. Salah satu gesture yang seling kita miss. naik dulu ke atas sini. Ini yang lempar-lemparin kita tadi. Lalu ambil item ini. Fable Catalyst. Fable Catalyst itu untuk mengisi Fable Arts Bar yang ada. Itu yang warnanya biru ya, teman-teman. Yang di kiri atas warnanya biru. Itu kalau misalnya habis, bisa diisi dengan Fable Catalyst. Nah, itu di bawah ada musuh. Jadi kita pakai Volotech. Seperti itu. Nah, itu ada musuh yang besar ya, teman-teman. Terus ada peti di situ. Sabar dulu. Biarkan dia biarkan dia melihat ke arah lain dulu. Nah, pas dia membelakangi kita, langsung lari dulu ke dalam sini. Aktifkan dulu Stargazer yang ini. Nah, supaya selamat ya. Kalau enggak, kalau misalnya kita mati melawan yang besar itu, nanti capek. Sebelum itu, sebelum melawan Big Guy yang sebelah situ, kita ke sini dulu. Di sini ada Merchant. Nah, Merchant ini menjual salah satu weapon terimba di game ini ya. Bukan terimba sih. Salah satu yang paling berguna, yaitu Electric Coil Stick. Jangan lupa beli ini. Karena ini akan sangat berguna untuk melawan Puppet. Beli. Langsung Equip. Ya, teman-teman. Nah. Kelemahan Puppet adalah Electric ya, teman-teman. Pencet Y untuk mengaktifkan untuk menambah damage Electric-nya. Musuh besar seperti ini sih, awal-awal dia enggak akan respon ya, kalau misalnya mereka mati. Nah, sudah. Mudah aja. Gampang kan kalau misalnya pakai Electric Coil ini, karena damage-nya gede buat Puppet. Terus buka. Buka peti ini. Dapat Live Amulet. Lumayan. ini adalah Amulet pertama kita. Itu meningkatkan darah kita. Darah maksimal kita meningkat sedikit. Boleh di-equip. Silakan. Kembali lagi ke sini. Boleh save lagi. Nah. Di sini ada pintu bertuliskan 221B. Ingat-ingat pintu ini, kanan nanti akan berguna untuk mini quest. Nah, ini hati-hati di sebelah kanan ada tukang tusuk. Jadi, caranya boleh kita tarik yang satu ini dulu. Nah, damage-nya gede ya kalau pakai Electric. Baru serang yang ini. Nah. jangan ambil item yang di ujung di ujung situ dulu ya, teman-teman. Bunuh dulu musuh yang ada di atas sini. Karena kalau enggak kita jatuh, mati langsung. Nah. Ambil item ini hati-hati ada musuh juga. Oh, jatuh dia. Sudah, baru turun lagi. Baru kita ambil itemnya. Hati-hati jangan sampai jatuh ya. Nah, dari sini kita turun dulu dengan tangga. Nah, itu ada yang batuk-batuk ya, teman-teman. Sebentar. untuk mengambil peti yang di sebelah sana caranya kita boleh pakai throwable. Jadi, teman-teman boleh equip ini, sawtooth wheel. Terus, lempar ini dengan lempar trap tersebut dengan sawtooth wheel atau dengan menggunakan puppet string. Tunggu sampai listriknya habis. Oke, tunggu sampai listriknya selesai. Terus, buka seperti ini. kita dapat workshop Union Standard Insulation Converter. Die equipnya di sini ya, teman-teman. Nah, jadi dia meningkatkan physical damage reduction dan dia itu mengurangi damage berupa elektrik dan meningkatkan resistance terhadap electric shock. Ini sangat berguna untuk boss area ini ya. Jadi, kita equip tersebut, item tersebut. kalau misalnya kita berat ya, seperti yang teman-teman lihat di kanan atas kan kita tulisannya slightly heavy. Jadi, kalau misalnya berat, kita kalau nggak salah di atas 60% ke atas sampai 60% sampai 70% itu kita slightly heavy. Kalau di atas 70% kita very heavy. kalau di bawah 60% jadi sampai 59% itu kita normal. Di bawah 30% itu kita light. Kenapa apa sih pentingnya kapasiti ini? Karena heavy, light, normal, slightly heavy atau heavy itu menentukan dua hal. Satu, stamina recovery kita. Jadi, kalau makin kita berat, stamina recovery kita makin susah. Makin stamina recovery kita makin lambat. Maaf. Dan, kita kalau menggelinding, kalau kita ngedodging, kita akan lambat. Nih ya, misalnya kalau misalnya kita, aku ekip dua-duanya nih, misalnya kita menjadi heavy mungkin. Oh, belum heavy. Maaf, ternyata belum heavy. Nanti kalau misalnya ada barang yang lebih belat, aku coba ya. Nanti kita nggak bisa ngegelinding, kita nggak bisa rolling kalau misalnya kita heavy. Nah, ini yang batuk-batuk. Ngomong dulu, bicara dulu dengan dia. Bicara sampai selesai ya. Lalu kalau sudah, itu nanti ada item yang diperlukan untuk quest tersebut. Nah, ini nah, sudah. Sudah. See? Weapon ini sangat berguna ya, teman-teman. untuk melawan popet. Nah, lalu kita ke sebelah sini. Ada banyak trap, biarinin aja. Lalu ambil item ini, radian ergo. Dan ini hati-hati, ada beberapa, eh, ini yang boneka yang jatuh tadi sepertinya. Ambil satu untuk segera kita serang. Puppet-puppet ini bisa kita pancing untuk sampai, untuk kena trap ini sih, tapi agak sulit ya. Jangan lupa ke sini. Lalu, bunuh ini. Lalu, segera mundur. Nah, puppet tersebut kena juga. Oke, di sini buntu, tapi di sini ada item. Jangan lupa ya, ambil item yang ada di pojokan sini. Nah, caranya gimana? Boleh juga pakai puppet string. Sambil menunggu trap-nya mati, kita asah dulu weapon, dan kita masuk ke sini. Hati-hati ada ada apa itu tadi? Puppet. Lumayan, dapat legend magazine. Lalu kita kembali ke tempat tadi ya. Oke, oke. 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 ini masih dikunci, kita baru bisa buka di sebelah sana. Nah, kita naik tangga ini. Ingat-ingat anak yang batuk-batuk tadi. Lokasinya maksud aku. Nah, kalau misalnya bunyi cleaning seperti ini dan berwarna pink, berarti ada kupu-kupu. Segera bunuh kupu-kupunya sebelum dia hilang. karena kupu-kupu biasanya akan ngasih item yang berguna. Bila item tersebut, masuk ke dalam sini. Boleh baca ini. Nah, turun ke sini. Nah, di sini ada wanita. Kita bicara sama wanita ini. Terima aja. I'll find her. Nah, lalu kita turun ke sini. Hati-hati. Ini adalah mini boss juga. Yang lumayan. Aku dulu berkali-kali gagal di sini. Mudah-mudahan yang ini aku selamat. Sama kok gerakannya sama polisi yang di dalam stasiun. Nah, jadi listrik elektrik sangat berguna untuk puppet ini ya. Kalau bisa bunuh dia ya teman-teman. Bisa dilewatin sih. Tapi untuk mendapatkan ini. Krat polis button head dan krat polis button handle. Handle dari krat polis button ini adalah handle motivity terbaik. Salah satu handle motivity terbaik di game ini. Lalu ambil item ini. Boleh dilihat. Terus bunuh anjing ini. Halo. Door. Door. Lalu ambil item ini. Buka pintu ini. ini pintu tadi yang terkunci ya. Ini bisa jadi jalan pintas. Nah, ini ada ini ada papet baru ya yang pakai pedang. Gampang aja kok lawannya. Dia bisa menangkis dengan pedangnya tetapi nah, kalau pull sales kita habis kita bisa ngecas satu pull sales dengan cara menyerang musuh. Nah, setiap kali kita nyerang musuh dia keisi ya teman-teman dikit-dikit. Nah. Oke. Kita masuk ke dalam sini. Jangan lupa aktifkan aktifkan dulu lift ini. Oke. Nah, kita naik ke atas sini. Masih ingat star geysering ini? Nah. Sebaiknya kita kembali dulu ke Hotel Krat untuk naikin level kita ya. Oke. naikin dulu level kita. Kalau aku saran kita naikin capacity kapasiti sorry sampai sekitar nah, sampai tidak slightly heavy. Kalau kita naikkan capacity defense kita juga naik kok jadi no problem ya. Oke. Kalau dirasa teman-teman merasa bahwa aku butuh ergo lagi untuk naikin level lagi kalau teman-teman dapat ergo-ergo seperti ini bisa digunakan. Jadi, misalnya ergo yang ini kalau kita gunakan 1 dapat 500 kalau ini 1 300 ini 1 100 boleh yang ini misalnya kita gunakan sampai 13 jangan gunakan yang rare ergo ya teman-teman sekali lagi jangan gunakan rare ergo. Level up dulu sudah bisa level up lagi nah sekarang kita level up teknik ya supaya attack kita meningkat. saranku untuk awal-awal kalau misalnya kita baru main advance biarinin aja dulu kita naikkan dari antara 3 ini 1 advance biarinin dulu maaf bukan 3 2 ya jadi kita naikkan antara motiviti atau teknik terserah teman-teman mau pilih senjata yang mana kalau teman-teman lebih suka yang kayak pedang-pedang besar gerakannya agak lambat tapi damage-nya gede gitu ya naikkan motiviti karena motiviti itu kayak strength di soul series kalau teknik itu untuk senjata-senjata yang lebih cepat gerakannya kalau aku sih sarankan untuk awal-awal kita pakai teknik aja karena senjata yang lambat disini tuh memang damage-nya gede tapi lambat sekali gitu aku khawatir teman-teman yang baru main nanti kesulitan melakukan serangan menentukan timing untuk serangannya ya tapi terserah teman-teman kalau menurut aku sih lebih baik untuk pemula kita pakai teknik aja oke terus kita naikkan upgrade weapon lagi ya teman-teman nah ini kalau saran aku kita naikin yang electric coil stick head satu terus yang hidden yang puppet saber satu lagi karena boss yang boss di elision boulevard itu tidak mempan terhadap electric jadi mari kita gunakan ini dulu supaya bisa naikin senjata ini satu aja terus ini satu lagi nah lalu kita kembali ke tempat tadi untuk lawan boss ini sebentar lagi kita mau ketemu boss ya teman-teman untuk lawan boss yang berikutnya ini saran aku pakai pedang saber aja boleh ya pakai electric coil tapi kurang mempan buat dia jadi saran aku pakai ini aja pakai weapon pertama kita aja kita boleh serang ini dulu bisa buat Sebenarnya tidak terlalu sulit. Nah, ini Alchemist Bridge. Ini adalah boss tipe manusia pertama kita ya. Nah, cara melawan boss ini agak tricky. Kita tidak usah langsung head. Kita utamakan serang backstep. Jadi, sebisa mungkin jangan sampai kena. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah ya. Uh-uh. Memang agak sulit kadang-kadang untuk backstep. Tapi, sabar saja. Nah, ini kalau misalnya dia merah, dia akan serang sampai segitu. Satu, dua, tiga. Nah, ini... Woh-oh. Nah. Gitu ya teman-teman. Kita dapat spell sales lagi satu. Jangan lupa ngeheal. Oops. 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 Nah, gitu caranya ya teman-teman. Bersabar saja. Hati-hati. Satu, dua, tiga. Nah. Nah, sudah. Gampang ya. Yang penting backstep saja. Nah, dari dalam kereta ini kita ketemu karakter lagi bernama... Nah, kita ketemu karakter bernama Jepeto. Ini adalah pencipta atau pembuat kita ya. Finally, we meet Son. Nah, ini adalah Jepeto. Hmm, kita dapat kostum, kita dapat kunci, dan kita dapat enigma assembly tools. Nah. Tinggal lanjut saja. Nanti Jepeto akan kembali ke Hotel Krat. Tapi kita belum bisa ketemu dia dulu. Nah, jangan lupa ambil item yang ada di sini. Aktifkan Stargazer ini. Nah, kita sampai di Krat City Hall ya, teman-teman. Nah, kita diperkenalkan dengan weapon assembly. Assembly atau... Jadi, weapon itu kan ada dua ya, teman-teman. Ada kepalanya, ada handlenya. Jadi, kita bisa mencopot kepalanya dan menggambukannya dengan handle yang lain gitu. Jadi, ini sistem yang bagus yang bisa membuat kita terserah mau pakai weapon apa aja, yang penting handlenya sesuai. Sedikit tentang kepala dan handlenya senjata. Handle itu menentukan scaling, maksudnya, seberapa besar damage yang akan diberikan weapon tersebut, sesuai dengan scaling status kita. Jadi, misalnya ini, Krat Police Button yang handle, yang handle itu... Ini handlenya ya. Handlenya itu motiviti B, tekniknya D. Jadi, handlenya Krat Police Button itu lebih besar damage-nya kalau kita naikkan motiviti kita. Kalau yang electric coil ini, dia akan lebih besar kalau kita naikkan advance kita. Kalau misalnya puppet saber, kalau misalnya kita naikkan motiviti maupun teknik, ya, dua-duanya kita naikkan, akan, apa, damage-nya akan sama gitu. Jadi, kita boleh naikkan motiviti dan teknik atau salah satu aja. Nanti ada crank, ada item bernama crank yang bisa meningkatkan salah satu statusnya handle tersebut. Bisa naikkan motivitinya, tekniknya, atau advance-nya, seperti itu. Misalnya nih ya, aku mau bikin kepalanya saber, terus handlenya... Handlenya, maaf, handlenya misalnya ini, Krat Police Button. Nanti bisa terlihat di sini... Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Lalu misalnya mau kepalanya ini... Kepalanya electric coil, terus pegangannya, handlenya itu, Krat Police Button juga bisa. Nanti terlihat di sebelah kiri, dibandingkan dengan equipment yang kita punya sekarang, itu damage-nya gimana? Kalau saranku saat ini, karena pilihan kita nggak banyak ya, jadi kita pakai seperti biasa, puppet saber sama puppet saber handle aja dulu. Nggak usah yang lain. Kalau misalnya teman-teman mulai dengan motiviti atau strength build ya, yang tadi kemarin, Path of the Sweeper, kalau nggak salah yang paling kanan ya. Itu kan kita dapat great sword. Nah, supaya great sword-nya gerakannya lebih cepat, silakan ganti kepalanya great sword, badan handlenya itu Krat Police Button. Akan lebih cepat serangannya. Gitu ya, teman-teman. Jadi, tapi awal-awal kita pakai ini aja dulu. Nah, di sekitar sini masih ada puppet, jadi kita pakai electric coil aja dulu ya. Ups, lupa. Kesini dulu. Nah, pintu ini belum bisa dibuka. Nanti bisa dibuka. Mesti dibuka di sisi sebelahnya. Lalu, kita lawan ini dulu. Ya, udah mulai main keroyokan nih. Lihat kan? Tuh, lihat tuh. Main keroyokan. Kita dapat pull sales sambahan ya, setelah kita menyelamatkan JP itu, kita dapat satu pull sales lagi. Jadi, total pull sales kita ada empat. Lalu, ambil ini dulu. Nah, ini... kesini dulu, kesebelah kiri. Ambil item ini. Buka pintu ini. Ini pintu yang terkunci tadi ya, teman-teman. Supaya kita bisa dari stargazer langsung ke tempat ini. Tuh ya, itu stargazernya. Balik dulu ke sini. naik ke atas ini. Hati-hati sebelah kiri ada... Oh, nggak ada. Oh, dulu kalau di demo di sebelah kiri ada... ada musuh. Nah, ini silakan. Lihat. Boleh dibaca. Terus, boleh baca ini. Will you be my friend? Nah, itu ada musuh yang besar ya, teman-teman. Kita lawan dia dulu. Eh, nggak kena dong. Gerakan musuh itu selalu sama. Jadi, diapalin aja. Setiap musuh punya gerakan, pola gerakan yang sama ya. Jadi, tinggal diapalin aja. Oke, nah. Nah, kita dapat broken baby puppet. Nah, kita dapat baby puppet ya. Jadi, masih ingat? Tadi ada wanita yang mencari bayinya. Sebelum ke sana, kita ke sini aja dulu. Oke. Buka peti ini. Kenapa aku minta ke sini dulu? Karena di sini kita mendapatkan amulet untuk meningkatkan serangan, damage serangan kita terhadap puppet. Jadi, equip. Lalu, kita kembali ke stargazer. Boleh menggunakan pocket watch ya. Hotel stargazer dulu deh. Kita naikkan level dulu ya, teman-teman. Nah, mungkin kali ini aku mau menaikkan stamina. Karena stamina kita kecil banget, cuma 7. Nah, naikkan stamina dulu. Oke, sudah. Nah, kalau teman-teman lihat, pencet teleport ya. Teleport akan terlihat di sebelah kanan alamat stargazer, itu ada icon ya. Nah, icon itu menunjukkan bahwa ada quest. Jadi, kita ke sini ya. Masih ingat kan, teman-teman, dengan ibu-ibu tadi yang mencari bayinya? Nah, kita akan ke sana. Sudah, lalu kita ke sini. Abaikan saja yang di atas itu, langsung ke sini. Ke sini. Ke sini, dan ke sini. Sebaiknya berbohong ya, kalau kita ingin mendapatkan true ending. Lagian berbohong di sini lebih mengasihani sih, lebih compassionate daripada memberi tahu hal kejujuran gitu ya. Nah, she's a cute baby. Kita berbohong aja. Nah, kita mendapatkan recorder. Jadi, salah satu cara untuk mendapatkan true ending, kita harus dengarkan lagu-lagu dari recorder-recorder yang ada di game ini sampai selesai. Oke, sudah. Terus, kita kembali ke Stargazer. Dan kita mau melawan boss ya, teman-teman. Ini salah satu boss yang dulu ketika demo, itu juga dimunculkan. Dan menurut aku, ini adalah boss yang, boss favorit aku ya. Salah satu boss favorit. Karena dia benar-benar mengajarkan aku gimana caranya perfect block. Oke, kita ke Crud City Hall. Langsung aja. Supaya ini nggak mengganggu ya, teman-teman. Kita bunuh aja dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen langsung, juga bisa kok. Langsung ke pintu tersebut ya. Nah, pintu itu saran kita pakai saber puppet. Jadi, pintu ini adalah ke arah boss ya, teman-teman. Nah, kita diperkenalkan juga menggunakan Starfragment. Starfragment itu untuk kita memanggil Spectre. Spectre itu kayak kalau di Elden Ring itu kayak Spirit Ash atau Summon ya. Dia akan membantu kita di boss battle. Boleh iya, boleh tidak terserah, teman-teman. Kalau misalnya merasa kesulitan, silakan panggil. Kalau misalnya teman-teman bisa gitu, nggak usah panggil juga nggak apa-apa. Nah, saranku untuk boss yang ini, kalau misalnya teman-teman punya pull cells, ya, ini. Equip aja. Dan lempar ketika fase pertama ya, teman-teman. Jangan fase kedua. Nah, ini ya, Starfragment untuk memanggil Spectre. Kalau teman-teman kehabisan Starfragment, silakan teman-teman keluar sini. Terus, lawan yang gede itu, puppet yang gede itu biasanya ada chance untuk menjatuhkan Starfragment. Oke, yuk kita lawan. Ini adalah boss area ini. Cara lawan boss area ini, pokoknya, begitu health-nya sudah setengah, sebaiknya tangkis, ya, blok ya, atau menjauh, karena dia akan mengeluarkan listrik. Makanya kenapa aku tidak menyarankan untuk memakai elektrik di boss ini. Karena boss ini kuat terhadap elektrik. Tada! Kepalanya bisa muter. Iya! Iya! Pola boss ini cukup gampang, kok. Kalian pasti bisa. Yang penting pelajarin aja, ya. Nah. Kalau dia seperti itu, tangkis aja, perfect block. Satu-dua serangan aja. Kalau seperti ini, dia pasti akan menyerang sampai tiga kali. Jadi itu, yang ini merah. Perfect block atau lari. Block. Block. Sudah putih. Block. 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 Nah. Lakukan. Kasih Fable Arts. Terus, kesini. Serang. Sebentar lagi, darahnya tinggal setengah. Nah, ini. Tangkis. Nah. Kalau dia seperti itu, segera menjauh. Karena kalau enggak, dia akan mengambil kita, grab kita. Meng-grab kita, maksudnya. kalau dodging disini, menurut aku lebih susah. Lebih gampang, perfect block. Nah, seperti itu. Serangannya sekarang udah mulai banyak petir. hati-hati. Hati-hati. Heavy attack. Sini. Boleh lempar ini kalau mau. tapi sebenarnya lebih baik lempar ketika fase 1 sih. Kalau fase ini, dia enggak terlalu dia enggak terlalu efektif. Block. Menghindar. Block. Menghindar. Block. Oh, aku miss. Maaf. Block. Menjauh. Pokoknya kalau tangan-kanannya seperti itu, dia berputar ya. Itu berarti dia mau grab attack. Jangan pernah mendekati grab attack. Nah, ini fatal attack. Sudah selesai. Gampang ya, teman-teman. Pasti bisa. Awal-awal aku juga kesulitan kalau lawan dia. Tapi, kalau sudah belajar, pasti bisa. Lama-lama pasti hafal. Nah, jangan lupa aktifkan stargazer ini. Nah, jangan lupa, jangan sebelum ke pintu itu, kesini dulu ya, teman-teman. Ambil ini dulu. Nah, ambil faded whistle. Masih ingat anak kecil yang batuk-batuk tadi? Kita mau kesana ya. ambil ini dulu. Oke. Nah, kita belum bisa. Belum bisa buka, jadi kita harus balik ke hotel dulu. Tapi, sebelum balik ke hotel, mari kita kembali ke anak kecil yang batuk-batuk tadi. Oke. kalau teman-teman lupa tempatnya di mana, nggak usah khawatir. Tinggal ke stargazer, terus pilih teleport, terus lihat. Nah, pokoknya alamat stargazer yang ada lambangnya itu adalah stargazer terdekat ke quest tersebut. Nah, kita ke sini ya. Oke. ke sini. Lalu ke sini. Bunuh ini dulu. Oh, oh. sakit ya. Nah, seperti itu. Terus turun di sini. Nah, aduh, kurang ajar memang yang lempar-lempar itu. yang batuk-batuk ini kan tadi. Nah, buka item, pilih yang paling kanan, faded whistle, use. Nah, kita mendapatkan radian kita mendapatkan radian ergo dan sepertinya anaknya meninggal. Kasian ya. Sudah. Oke, selesai. Kita kembali ke Hotel Krat. Kembali ke Hotel Krat. Bicara dengan Sofia. Level Up dulu. Figure aku naikin sampai biasanya figure aku sampai 15 sih. Terus teknik biasanya aku sampai 30. Kalau Vitality sampai 20 cukup. Figure kira-kira 15-20 oke. Kapasiti 20-25. teknik 30. Biasanya aku endgame. Jadi, ini perkara urutannya terserah teman-teman ya. Oke. Lalu kita naik ke atas. Nah, Jepeto ada di lantai 2. Nah, di tempat Jepeto ada alat untuk mengaktifkan P-Organ. P-Organ itu adalah skill 3 ya. Kira-kira kurang lebih kayak gitu. Nah, kita bicara dulu sama Jepeto. kita akan dikasih tahu tentang P-Organ atau jantung kita ya. Jantung kita itu akan mengaktifkan skill. Untuk mengaktifkan skill kita perlu Quartz. Jadi, tadi kita sudah dapat 2 ya. 2 Quartz ya. Satu dari Puppet Parade, satu lagi dari Scrape Watchman. Oke. Nah, kita dapat kunci juga. Nah, untuk ini sebenarnya terserah teman-teman, tapi aku sangat menyarankan sebaiknya yang basic-basic dulu ya, teman-teman. Nah, setiap kali kita mengaktifkan setiap kali kita mengaktifkan kita menyelesaikan 2 jenis skill di fase sebelumnya, fase yang berikutnya akan kebuka. Jadi, untuk mengaktifkan fase kedua, kita harus mengaktifkan 2 dari fase 1 ini. 2 skill dari fase 1. Terus, untuk mengaktifkan fase 3, kita harus mengaktifkan antara fase 1 atau fase 2 dari fase 1 atau fase 2. Jadi, kita tidak perlu mengaktifkan fase sebelumnya untuk mengaktifkan fase berikutnya. Gitu ya, teman-teman. Yang pertama-teman baru yang kebuka fase 1. Jadi, ini terserah teman-teman. Yang aku sarankan adalah antara menambah pulse cells, ya, jadi increase pulse cells, jadi healing item kita tambah 1, atau ini, link dodge. Kalau link dodge itu jadi ketika kita lagi dodging, kita bisa dodge lagi, gitu. Ini adalah skill dasar. Kalau saran aku sih, kalau misalnya memang kalian lebih suka main dodge, pilihlah ini. Kalau kalian mainnya perfect guard, pilihlah ini. Aku sih biasanya main perfect guard, jadi aku pilih ini aja. Nah, untuk mengaktifkan skill ini, kita bisa memilih perk, salah satu dari 4 perk ini ya. Misalnya, kalau aku biasanya nih, biasanya aku fatal attack atau guard gain recovery juga boleh. Aku biasanya nambah increase stagger duration, ini satu. Atau ini deh, yaudah enhance fatal attack aja ya. lalu sayangnya, dari perk tersebut kita nggak bisa memilih dua jenis di tempat yang sama, gitu. Jadi, kita harus aktifkan yang lain juga. Nah, untuk yang lain, biasanya aku sih boleh yang ini, yang lower charge attack stamina consumption, boleh juga yang ini. Increase guard gain recovery, terserah teman-teman mau yang mana. Kalau aku sih saranin yang ini aja. Charge attack stamina consumption. Jadi, kalau kita nyerang pakai RT atau R2, stamina yang diperlukan lebih sedikit. aktif satu. Jadi, kita tambah lagi pulse sales-nya. Jadi, lima ya pulse sales kita lumayan, kan? Oke. Nah, sampai di sini dulu untuk part kedua guide ini. Sampai jumpa di part ketiga. Semoga membantu. Salam. Bye-bye. Sampai jumpa